Penyanyi Nabila Razali, 28 tahun, akur terpaksa tolak tawaran menyanyi serta kerja yang memerlukannya bercakap banyak karena penyakit peti suara dialami belum pulih sepenuhnya. Nabila juga akur dia tidak dapat beraksi menyanyikan lagu peluang kedua pada semifinal muzik-muzik 35, SFMM 35, pada 15 di Semir ini, selepas dinasihatkan oleh dokter untuk berat. Menurutnya, masalah kesehatan dialami itu mungkin tak nampak serius, tapi kesan jangka masa panjangnya amat berbahaya sekiranya tidak sembuh. Masalah kesehatan saya ini memang disebabkan peti suara. Susah untuk dihawaikan, namun kesimpulannya saya perlu berhat daripada menggunakan secara berlebihan dalam percakapan. Masalah ini mula berlaku sewaktu latihan menyanyi sebagai persediaan untuk SFMM 35. Suara saya kedengaran bermasalah dan sebaik mendapatkan rawatan, dokter memberitahu memang ia berkaitan kesehatan. Saya juga ada bertanya dengan rakan penyanyi lain dan memang ada yang pernah mengalaminya. Masa untuk sembuh bukan sekejap, malah ada berbulan-bulan hingga bertahun, katanya. Oleh demikian, Nabila reda tempatnya bakal digantikan penyanyi lain yang masih dirahsiakan di episode ketiga SFMM 35. Yang pasti, menurutnya dia yakin penyanyi terbabit bakal meninggalkan impak hebat. Dalam pada itu, Nabila tetap bersyukur apabila rezeki lain hadir untuknya selepas terpaksa ketepikan seketika bidang nyanyian. Baginya, kelangsungan karir perlu diteruskan meski terlepas banyak tawaran lain. Tidak mengapalah, rezeki untuk menyanyi mungkin ditarik buat masa ini. Tapi, rezeki lain seperti menjadi duta produk pula makin murah dan saya sangat bersyukur, katanya terdahulu. Nabila ditemui media ketika hadir pada acara perlantikannya sebagai duta minuman, Be Fine. Sekian info dari saya. Sumber dipetik dari Harian Metro.